Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Mustika Sari Kali ini aku mau share ke teman-teman semua mental yang harus dimiliki bagi kalian yang ingin terjun di bisnis dropship Atau menjadi seorang dropshipper Hal ini perlu dipersiapkan karena sebagai seorang dropshipper Walaupun diberi kemudahan yang enggak perlu nyetok barang Enggak perlu capek packing dan kirim barang, minim modal, minim resiko Tapi di sisi yang lain kita butuh usaha ekstra untuk mendatangkan penjualan ke toko kita Karena harga kita tentu saja bukanlah yang termurah Jadi kita harus melakukan usaha-usaha ekstra Pelayanan terbaik, strategi promosi, optimasi toko dan produk, dan hal-hal yang lainnya Sehingga walaupun kita jualnya enggak murah Tapi toko kita tetap laku, bahkan laris Jangan khawatir, cara ini dapat kalian pelajari Di channel aku juga banyak pembahasan dan tutorialnya Namun karena ini bukanlah sesuatu yang instan Bukan berarti kalian buka toko dropship hari ini Besoknya langsung laris Semuanya butuh proses Jadi agar kalian bisa sukses dalam menjalani proses-proses ini Teman-teman butuh memiliki 6 mental Mental apa aja itu Sebelum kita masuk ke pembahasannya Pastikan teman-teman sudah like videonya Kemudian bagi yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Bunyikan juga lonceng notifikasinya Agar kalian enggak ketinggalan informasi Seputar tips-tips jualan online yang lainnya Oke Yuk kita masuk ke pembahasannya Mental-mental yang harus kalian siapkan Yang pertama adalah mental pantang menyerah Ini sengaja aku taruh di poin paling awal Karena kalau mental ini tidak kalian punya Dipastikan bisnis dropship kalian bakalan buyar Karena seperti yang aku katakan tadi Bahwa bisnis dropship bukanlah bisnis yang menjanjikan Kesuksesan secara instan Butuh berbagai step-step yang harus dilakukan Untuk membangun toko online Kemudian berbagai strategi-strategi promosi Yang disusun untuk mendatangkan penjualan ke toko kita Dan ini tentu saja memakan banyak waktu Tenaga dan pikiran Nah kalau dalam prosesnya kalian mudah menyerah nih Sudah dipastikan bisnis dropshipnya enggak bisa jalan Yang kedua kita harus rajin Bayangkan teman-teman adalah seorang dropshipper Tapi teman-teman banyakkan malesnya Males upload produk Nggak mau ngurus toko Ada chat balesnya lama dan asal-asalan Kemudian males mikir Cuma copy paste Foto dan judul supplier Tanpa diubah atau dioptimasi apapun Maka bakalan susah untuk jalan bisnis dropshipnya Menjadi dropshipper itu kita memang harus rajin Rajin apa nih? Rajin cari peluang-peluang yang sekiranya bakalan laris nih produk kalau kita jual Kemudian bagi yang sudah punya supplier yang bagus Rajin-rajin cek toko supplier Apakah ada produk baru yang bisa kita jual juga Kemudian juga rajin untuk memperbaiki tampilan tokonya Rajin mengatur stok agar sama dengan stoknya supplier Kemudian rajin juga untuk menambah wawasan atau ilmu tentang bisnis dropship Dan yang lainnya Jadi bagi teman-teman yang masih bermalas-malasan Ayo dibuang jauh-jauh rasa malasnya Teman-teman bakar lagi semangatnya dengan cara mengingat Apa sih sebenarnya tujuan atau target kalian berbisnis dropship Apakah untuk menambah penghasilan Ataukah ingin mengasah skill berjualan Tanpa harus mengeluarkan banyak modal di awal Atau teman-teman mau tahu produk-produk yang laris dijual Kemudian mau bikin brand sendiri Atau apa nih Kalau teman-teman jelas tujuannya Biasanya secara otomatis teman-teman akan semangat dan rajin Agar target tersebut tercapai Mental dropshipper yang ketiga adalah sabar Kadang setelah kita memaksimalkan segala sesuatunya Yang terjadi belum tentu sesuai dengan harapan kita Kita udah berusaha maksimal nih agar performa toko dropship kita bagus Tapi ternyata masih sepi Atau jumlah penjualannya belum sesuai harapan Atau udah banyak nih chat-chat yang masuk ke kita dari customer Udah kita bales-balesin Eh ternyata gak jadi beli Atau tingkat closingnya masih rendah Nah disini kita harus sabar Karena jualan itu hitungannya gak semutlak Satu tambah satu sama dengan dua Bisa jadi nih Toko teman-teman penjualannya belum rame Karena memang daya beli orang-orang sedang menurun Atau mungkin tren produknya sudah menurun Atau bisa jadi strategi promosi kalian kurang tepat Atau tidak menarik Atau ya karena memang belum rezeki kita aja Nah disitu teman-teman gak boleh putus harapan Perluas lagi sabarnya Sambil terus memperbaiki jualan kita Semoga keesokan harinya Kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan Mental yang keempat Kreatif Sebagai dropshipper kita wajib kreatif Dari sisi harga tentu saja kita kalah dengan supplier Dan tak jarang kita berjualan di platform Atau tempat yang sama dengan supplier Misalnya kita jualan di Tokopedia Supplier kita juga punya toko di sana Nah sebagai dropshipper Kita harus bisa kreatif Gimana caranya di kondisi yang seperti itu Kita tetap bisa mendapatkan penjualan Kita harus bisa menyusun strategi promosi yang kreatif Yang out of the box Yang mungkin orang-orang lain belum terpikirkan sebelumnya Kemudian kita juga harus kreatif Untuk mendapatkan pangsa pasar baru Kalau supplier misalkan pangsa pasar mereka Adalah orang-orang yang suka membanding-bandingkan harga Orang yang suka untuk membeli harga yang termurah Nah kita harus bisa menciptakan pangsa pasar baru Yang mendatangkan customer-customer yang lebih konsen terhadap pelayanan Yang lebih mementingkan penjelasan tentang kualitas dan fungsi barang Dan itu banyak loh Nggak semua orang kok suka membanding-bandingkan harga dan mendewakan harga yang murah Aduh kak aku orangnya nggak kreatif Jangan menyerah duluan kalian sudah melakukan apa Action dulu apa yang bisa kalian lakukan Nah seiring dengan proses-proses yang kalian alami Nanti akan muncul kok sedikit demi sedikit kekreatifan itu Kalau dibuat begini pasti lebih menarik nih Kalau dibuat begini nanti hasilnya akan begitu Akan muncul pikiran-pikiran seperti itu Nah di channel aku Aku udah bikin banyak video tentang trik-trik dropship Yang bisa kalian coba Dan kembangkan dengan lebih kreatif lagi Mental kelima Enggak baperan Ada customer tanya-tanya banyak Enggak jadi order Baper Jadi gak mood jualan Ada customer udah dikasih barang yang sesuai Tetap komplain Baper Jadi males jualan Ada customer yang barangnya lama dikurir Eh ngasih bintang satunya di toko kita Baper Gak mood seharian Padahal kejadian seperti ini Kemungkinan besar akan kalian alami Udah biasa Hampir semua seller pernah mengalami seperti itu Betul apa betul nih teman-teman yang pernah jualan Jadi kita santai aja Nanggapinnya Ada yang CLBK Chat lama beli kagak Padahal nih udah kita baik-baikin Udah dimaksimalin cara balas chatnya Yaudah jangan baper Berarti bukan rezeki kita Kemudian nih ada yang komplain Atau kasih rating jelek Padahal kesalahannya bukan dari kita Yaudah kita tenang aja Kemudian jelaskan duduk permasalahannya Seperti apa Jangan kebawa emosi atau kelewan baper Karena ini akan merugikan kita sendiri Yang terakhir yaitu yang keenam adalah Masa bodoh Iya kadang kita perlu masa bodoh loh Kalau menjadi seorang dropshipper Apalagi bagi teman-teman Yang menjadikan dropshipper pekerjaan utama Atau gak punya kerjaan lain Selain menjadi seorang dropshipper Bisa jadi kalian akan Dinyinyirin tetangga atau orang-orang Karena kerjaan dropship ini ya Bagi kalian yang baru memulai Atau yang single fighter Gak punya tim adalah kerjaan Yang gak kelihatan Kalau kita kerja Cuma mantengin HP doang Ketik-ketik di HP Itu udah cukup Apalagi nih Kita bilangnya jualan Tapi gak pernah kelihatan Kita packing barang Gak pernah kelihatan Ada kurir yang datang Jemput barang ke rumah Atau toko kita Jadi kita bodoh amat aja Kalau ada yang nyinyir Pengangguran lah Beban orang tua lah Daripada kita kepancing Omongan orang yang gak tahu Tentang diri kita Gak tahu apa yang kita lakukan Lebih baik kita tetap semangat aja Buktikan kalau kita bisa sukses Dan yang nyinyir malah Akhirnya minta ajarin Oke teman-teman Itu dia tadi 6 mental yang menurut aku Perlu dipersiapkan Untuk menjadi seorang dropshipper Gimana menurut kalian Kalian sudah punya Ke 6 mental tersebut belum? Tuliskan di kolom komentar ya Oke sampai disini aja Sharing aku kali ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Bunyikan juga lonceng notifikasinya Agar aku semakin semangat Untuk sharing Dan kalian gak ketinggalan Informasi seputar Tips-tips jualan online Yang lainnya Oke See you next video Bye 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 Terima kasih.